Intro Anggari takdir, tamu stimu sendiri Cuma tak boleh siap, kalau tamu bercari Oke guys, langsung aja ke tutorialnya Disini kalian buka dulu aplikasi CapCut kalian Dan kalian klik proyek baru Disini kalian download dulu mentahan beat yang ada di deskripsi ini Lalu kalian tambahkan aja Selanjutnya kalian bisa ekstrak audionya Dan kalian bisukan aja video yang di atas Lalu kalian bisa sesuaikan titik-titik beat sesuai dengan video yang di atas Kalian bisa klik GBG potongan Lalu kalian geser ke titik yang warna kuningnya Kalian bisa klik tambahkan irama Lalu kalian lakukan cara ini sampai dengan beat yang terakhir Oke, jika udah kalian bisa potong penutup yang di akhir ini Kalian bisa taruh nanti di akhir Dan jika udah kalian ganti video ini dengan satu foto Selanjutnya kalian potong aja sampai dengan beat yang pertama Dan foto yang kedua ini kalian ganti dengan foto yang berbeda Oke, jika sudah Untuk foto yang pertama kalian bisa tambahkan keyframe di awal Lalu kalian zoomkan sedikit Dan kalian tambahkan lagi keyframe di akhir Kalian bisa turunkan sedikit Di tengah-tengah keyframe kalian tambahkan satu grafik Kalian pilih dari memantul tiga Oke, kalian klik centang Lalu kalian tambahkan animasi Kalian pilih dari masuk yaitu pudar masuk Durasinya kalian atur aja sendiri Kalian bisa pilih atau Sekitar 2,0 detik Lalu kalian klik centang Oke, untuk foto yang pertama ini udah selesai Selanjutnya untuk foto yang kedua Kalian potong aja sampai beat ke-6 Lalu kalian hapus aja foto yang ketiga ini Lalu di foto kedua kalian tambahkan keyframe di awal Lalu kalian tambahkan lagi keyframe di beat kedua Kalian zoomkan sedikit Dan kalian tambahkan aja keyframe pada semua titik beatnya Selanjutnya di antara keyframe 2 dan 3 Kalian tambahkan 3 keyframe di tengah-tengah beat Untuk keyframe yang pertama Kalian bisa turunkan sedikit Keyframe kedua kalian geser ke kanan bawah Keyframe ketiga kalian geser ke kanan atas Selanjutnya Di sebelah kiri keyframe yang ketiga ini Di tengah-tengah kalian tambahkan keyframe Lalu yang kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Dan di kiri keyframe lagi Kalian tambahkan keyframe Di kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Selanjutnya Keyframe yang nomor 3 Kalian tambahkan di sebelah kiri keyframe Yang kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Oke Kalian ulangi lagi sampai 3 kali ya guys Kalian tambahkan keyframe di kiri Yang kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Selanjutnya Yang di keyframe kedua Yang kiri Tambahkan keyframe Yang kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Yang ketiga Juga ditambahkan keyframe Di kiri Yang kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Oke Kalian lakukan cara ini Sampai dengan bit yang terakhir Oke Jika udah Pada titik bitnya Juga kalian tambahkan keyframe di kiri Yang kanan hapus Tambah lagi Yang kiri hapus Kalian lakukan pada semua titik bitnya ya guys Selanjutnya Jika udah Foto kedua ini Kalian salin aja Sampai dengan foto yang terakhir Oke Selanjutnya Untuk foto ketiga Kalian biarin aja Sama dengan foto kedua Lalu Untuk foto yang keempat Kalian ganti dengan foto yang berbeda Dan foto kelima Kalian samain Sama foto keempat Foto keenam Kalian ganti dengan foto yang berbeda Lalu kalian samain lagi Untuk foto yang selanjutnya Dan foto yang terakhir Kalian bedain lagi Dan foto yang terakhir ini Jika berlebih Kalian bisa potong aja Oke kalian sesuaikan aja Ya guys Oke disini Kalian sesuaikan aja Dengan bitnya ya guys Lalu Ini kalian potong aja Sedikit Karena harus sesuai bit Untuk foto yang ketiga Kalian sesuaikan Sampai 6 bit aja Lalu kalian potong Dan kalian hapus Selanjutnya Foto ini Juga kalian sesuaikan Dengan bit Kalian bisa potong Dan dihapus Potong-potong aja Kalian sesuaikan aja Sendiri ya guys Dan foto terakhir Jika kurang Kalian bisa salin lagi Dari foto yang pertama Kalian taruh Di foto yang terakhir Lalu kalian bisa ganti lagi Dengan foto yang berbeda Oke kalian potong lagi Oke jika sudah Untuk foto yang ketiga Kalian tambahkan Bahkan efek Di bit kedua Kalian pilih Dari dasar Yaitu cermin Oke kalian atur Sampai bit ketiga Lalu kalian salin Ke bit keempat Dan lima Dan kalian salin lagi Untuk foto yang Selanjutnya Yaitu di foto kelima Dan disalin lagi Bitnya Kalian jarakin Satu bit Lalu disalin lagi Lalu disalin lagi Dijarakin satu foto lagi Dan di jarakin juga Satu bit Oke jika sudah Kalian tambahkan efek video Dari pesta Yaitu Hayalan 2 Oke kalian atur aja Sampai foto ini Selanjutnya Selanjutnya Kalian bisa tambahkan transisi Kalian bisa klik yang panah ini Kalian bisa pilih aja Sesuai keindahan kalian ya guys Disini saya pakai kamera Yaitu Tarik masuk Lalu diterapkan aja Lalu diterapkan aja ke semua Jika mau berbeda Kalian bisa ganti-ganti aja Oke disini Untuk jedok-jedoknya Udah selesai Jika kalian ingin menambahkan Efek-efek lainnya Kalian bisa tambahkan aja Sendiri ya guys Dan hanya begitu video dari saya Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you in the next video